Nah ini Enaknya disitu sebelum kita beli Teteh itu boleh merasa dulu Merasa-rasa dulu Nah ini contohnya Jadi sebelum beli itu kita Enak buah setelah buah itu Kalau ikutnya enak Kita tunggu Tapi kalau mencicip pun Oke gak apa-apa Yo asap re Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai re apa kabar semua Semoga semua dalam kondisi yang sehat Di video ini agak lain Karena hari ini kita Akan diajak Kak Lonjong Shopping raya Jadi persiapan raya Kak Lonjong Kueh-mueh Tidak hanya kueh-mueh Tapi minuman-minuman untuk hari raya Dan juga makan-makan ringan Senek-senek ringan untuk hari raya Dan ada yang unik kali ini Karena tidak hanya shopping raya Tapi kita kali ini menggunakan Baju harimau malaya geng Satu keluarga ini ya Nah saya Kak Lonjong Dan juga ini anak saya ini Eh sini sini Nah ini satu keluarga pakai Baju harimau malaya geng Nah ini dia ya Ini oleh-oleh dari Ina Kak Ina ya Tuh Nah ini dia ya Jadi ini oleh dari Kak Ina Ya jadi sekalian ya Kita pakai ya Dan untuk kawan-kawan Stay tune Kita akan Menemani Kak Lonjong Belanja Tapi tidak hanya Kueh-mueh untuk persiapan hari raya ya Tapi Bahan-bahan makanan Setiap bulan Keperluan setiap bulan Ya Oke tetap stay tune geng Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Nanti rencananya Mau belanja apa Nanti itu Yang utama Yang utama apa Minuman ya Kueh-kueh Nah itulah Kalau orang zaman dulu-dulu itu Biasanya kueh itu selalu Buat sendiri Ya Dibantu dengan jiran-jiran Nah sekarang Mulai Sekarang Sekarang kan lebih praktis Lebih praktis Jangan jual Jadi Kebanyakan sih Kalau orang sekarang itu Beli Beli Dan lagi agak males geng Orang zaman sekarang geng ya Jadi Ya itulah Apa istilahnya ya Kalau Zaman dulu itu Kita dibantu dengan jiran-jiran Dengan tetangga Bantu-membantu Buat kue Jadi rasa Harmonis Ya Rasa Apa Silaturami itu ada Kalau sekarang ini Zaman sudah Semakin berubah Jadi sangat jarang sekali ya Kalau jiran-jiran itu Bantu-membantu Sekarang paling banyak itu Ya pasti beli Iya Itu di pasar Di kedai Dan ini kita nanti ada Di pusat pebelanjaan Yang cukup terbesar ya Salah satunya Yang ada di kota kami Ya Kalau biasanya Kalau Hari raya gitu Shopping Kalau di Indonesia itu Kalau kita berbicara tentang Banyaknya rupiah Berapa rupiah Kalau anggung kira-kira Besarnya Kalau itu ya Sekitar 500 ribuan Kalau di rupiah 500 ribu itu Untuk kue-mueh ya Kue-mueh ya Semua Kalau untuk baju raya ya Nah Sekarang baju raya itu Berapa Ya Dua jutaan lah Dua juta Dua juta rupiah itu Kue-mueh Sama Baju raya Baju raya ya Kalau baju raya sih Gak banyak Pasti belinya Dua juta raya Dua sister Oh Dua baju ya Dua baju Dua untuk istri Dua untuk ayah Dua untuk anak Gitu ya Itu semua Kalau sedondon Kalau sedondon ya Dondon lebih mahal lagi ya Lebih mahal lagi Kalau sedondon berarti Bapa loh Kalau sedondonnya aja Bajunya Satu jutaan ya Sedondon itu Oke Berarti tiga juta geng Tiga juta Untuk mempersiapkan Hari raya Jadi dari kue-mueh Makanan raya Baju sedondon Kalau dikatakan Indonesia Itu berarti tiga jutaan ya Nanti saya kuruskan Keringgit Dari lupiah ke ringgit Nanti disini geng Oke Tetap stay tune geng Kita nanti akan jalan-jalan Sekaligus Berbuka puasa juga Dan shopping raya Bersama Kak Lonjong Wah Lonjong Dan juga anak-anak saya Disini geng Dadah dong Kawan-kawan Anak-anak Dadah Dadah Nah Jijun ya Jangan lupa subscribe Tekan butang notifikasi Loncengnya geng Oke geng Kita sudah mau sampai Di pusat Kita belanja Nah ini sebelah kanan Namanya Swalayan Supertop Nah ini dia tempatnya Nah ini dia geng Kita nanti Belanja Disini Banyak sekali ini ya Parking-parking Sampai jumpa Kamu Tidak alhamdulillah geng ini kita sebelum masuk ke toko ya kita buka dulu ya Nah buka puasa dulu apa ini kak lonjong buk rupuk bawa krupuk geng ya jadi kita buka puasa dulu memadalkan puasa kan dengan berbuka lalu kita sholat maghrib sejenak lalu lanjut kita hanting-hanting shopping ya Nah ini ini anak-anak terbuka kamu buka apa buka apa kamu Nah aku aku minta aku airnya air dingin geng ini geng sholim ah nikmat sekali geng berbuka puasa ya ya memang sengaja memang ini bawa dari rumah kalau onjong ya bawa dari rumah ya kita waktunya waktunya habis cari makan dan lagi bisa berjimat geng bisa berjimat uang memang hemat ya Nah itulah ya mengucapkan selamat berbuka puasa untuk kawan-kawan yang menjalankan puasa hari ini ya semoga bisa sampai selesai nanti puasanya ya karena beberapa hari lagi kita mendekati sudah menemui hari raya ya tetap stay tune geng ya kita sambung lagi nanti videonya saya mau buka puasa dulu a few minutes later tuh yang jadi kameram ini anak saya geng ya yang jadi kameraman itu berjumpa ini roll-on saya habis cari yang sesuai nah ini hebat jom jom wuih wuih pintar di kameramen ya oke geng sekarang kita di tempat minyak nah ini minyak-minyak ada disini semuanya ini berbagai macam jenama ada disini tuh ditunjuk film-film nah ini wait a minute who are you nah ini ini Sanko nah ini juga ada MR nah ini nah ini nah ini nah ini gak di endorse ya nah ini kalau mau teh-teh itu ada disini teh-teh oke kita langsung saja menuju ke tempat mie atau maggie kayaknya ayo 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 nah ini dia geng ini tempat mie atau maggie ini tuh berbagai jenama mie maggie itu ada disini ya ini ya ini miren gang kesukaan kesukaan anak saya 1 2 3 4 5 eh 6 0 4 6 5 5 6 6 7 6 7 8 8 8 9 10 9 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 11 12 12 12 12 12 13 15 ini segera ini segera ini tak bisa iya 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 ini meneksi ini ini menunggu tak lonceng ini suasananya itu sangat ramai sekali disini ya karena mau mendekati hari raya so memang ramai pengunjung nah disini tuh tempat daging-daging frozen-frozen tuh ini ya daging frozen ya daging-daging tuh disini semua ramai yang teraturkan untuk membayarkan tuh biasanya gak seramai ini biasanya gimana gibren 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 gila beratur panjang beratur panjang beratur panjang Nah oke geng ini di tempat selanjutnya Ini termasuk kueh-mueh juga Tapi kalau dekat Malaysia apa istilahnya ya Jadi ini seperti Makanan ringan tapi kering Gitu ya non basah Kering ya jadi kita Boleh beli setengah kilo Satu kilo dua kilo Begitu jadi untuk tamu-tamu Nah Enaknya disini geng Sebelum kita beli itu Kita boleh mencicipi dulu Nah ini mencicipi dulu Kita rasa dulu Rasanya seperti apa Nah enaknya begitu Yang mana Kak Lonjong Nah ini seperti yang saya katakan tadi Enaknya disini sebelum kita beli Teteh itu boleh Merasa dulu Merasa-rasa dulu Nah ini contohnya ya Jadi sebelum beli itu kita Enak buat setengah itu Kalau ikirannya enak Kita tunggu Tapi kalau mencicipi pun Oke Nggak apa-apa Pupuk Ini kerupuk udang geng Jom kita lanjut lagi Nah ini Ini yang sudah kemasan geng Ini nggak boleh dirasa Kalau yang ini Karena kan ini masih sekel Bener juga ya Jadi nggak bisa dirasa Harganya 75 ribu Nah ini 66 ribu Kakak mahal kan Kalau 66 ribu Nah ini Kalau sini Jadi sini lagi Kalau kumah Agus ini Itu enaknya Ketika pas Pak Tuh Maghrib Setelah berbuka Kan bisa sekalian merasa Enaknya itu disitu Nah sekarang Gimana Sedap ya Jadi sebelum kita beli itu Boleh merasa dulu geng Nah ini Oke Kak usah itu ya Eh Ya mami Kak ini kurang mami Ayo Kak usah Kak apa-apa Nah ini dia geng Ini Tapi belum semuanya ini Kuihnya ini ya Ini buat tamu Di hari raya Gimana Kak Lonjong Ini kita nanti beli lagi Besok atau gimana Iya Kayak ini Iya Oh stopnya udah habis Jadi kita nanti beli lagi Kayak ini Kayak ya Oh Oke lah A few moments later Ini tempat ketiga kita ya Kalau Tengah memilih-milih Ini kita di Indomaret Karena ada promo di Indomaret Ini Hah Ayo Ayo Yang beli lagi Kak hadir ya Gibran Gibran Ya Oke geng Akhirnya Selesai sudah Hunting kita Iya Untuk shopping raya Ya Kak Lonjong Tadi dapet apa aja tadi Tadi dapet Itu sih Udah kebanyakan habis ya Jadi cuma dapet apa tadi Stoknya habis ya Jelly Jelly Terus kanya Anak-anak Anak-anak Sama wafer Sama cemilan-cemilan Makan-makanan ringan Cemilan-cemilan Begitulah geng ya Tapi kira-kira Ini sudah cukup Atau mau nambah lagi nih Hanya kurang deh Kurang ya Kayaknya ya Soalnya Tadi banyaknya habis Yang di Senekilawan Senekilawan itu Banyaknya habis Jadi kemungkinan kita Mungkin akan Belanja lagi Belanja lagi Tapi mungkin besok ya Oke kita akan Tutup video ini Oke cukup sudah Ini capeknya luar biasa Ini kita ya Soalnya rame Rame sekali Itu yang buat kita letih Itu yang buat kita penat Karena memang Ramai pengunjung ya Jadinya Di sekolah yang tadi Jadi kita letih Yang capek akhirnya Karena memang Banyak-banyak orang Yang Bayarnya pun Antrinya puat Beratur panjang Yang tadi Beratur panjang Tadi bayarnya Jadi itu membuat Menguras tenaga juga Tapi yang jelas Ini yang jelas Sudah Belanja-belanja Tadi ya Kelihatan gak ini ya Nah inilah Nah ini Di belakang-belakang Tadi itu Juga masih banyak Oke kita sekarang Balik pulang Terima kasih teman-teman Sudah nonton video kita Dari awal menit Sampai di akhir menit Sekarang ya terima kasih Dan kami juga Tidak lupa mengucapkan Minol ayat inol lupa izin Mohon maaf Zahir dan Batin ya Oke akhirnya Dapak lonceng Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Alibi Malaysia Bye bye Makan ais krim Makan ais krim Ada si kameramen Ada Bilkis Bye bye Bagaimana di akhir menit Terima kasih telah menonton!